Oke, video ini saya tunjukkan untuk guru saya, guru the teacher of my life, yaitu Pak Ndul. Kalau di planet lain itu namanya siapa ya? Saya? Mister of the core of the core, the best of the best in the world of the world. Video ini saya tunjukkan kepada Pak Ndul. Jadi, tolong nih Pak Ndul, teacher, tolong lo sambungkan saya dengan penakannya yang dari planet Ultrasaurus gitu loh, Pak Ndul. Pengen nih ngalan sama dia. Ya Pak Ndul ya. Langsung aja Pak Ndul. Langsung aja di TRI, langsung aja di pencet play-nya. Kita langsung ke vlog-nya, ya kan? Langsung kita mau ngapain nih? Ada sesuatu untuk Pak Ndul yang harus Pak Ndul tau. Oh, come on. Yeah. Yeah. F**k. F**k. selamat menikmati 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 kayak tumbuhan semacam tumbuhan itu tapi kita tuangkan disini dan jadinya seperti ini ini rambut-rambut nganulah rambut-rambut air alien jadi memang bisa itu bisa sekali rambut alien itu kita buat mie seperti ini wajar wajar karena disini itu beda makanannya harus bermutu nah ini udah udah umup guys sudah menguap-nguap seperti ini ini adalah benda yang sering paling sering menghantuk ini nah ketika dipanasin langsung menguap-nguap nah ini wajahnya seperti ini kita segera aja tuangkan ini ke dalam tadi kita tuangkan mohon maaf ini dapurnya kotor tuangkan air mendidih ke lamen yang akan kita godok terus 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 ya terus hai oke terus 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 dan hub nah mungkin segini ya kita tutup kembali mungkin segini terus ditutup kembali terus Hai maaf 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 bukan maksudnya oke kita tutup kembali nah kita tunggu selama for minu tes selama 4 menit guys itu pandul kalau mau buat mie ramen juga kayak gitu loh pandul ya memang ramen ini untuk nganulah tadi itu Rami ini minyak pak pendul ini tapi pandul mungkin belum tahu dan belum pernah membuat mie ramen seperti ini maka dari itu ini mie ramen ini saya saya tujukan untuk pandul biar pandul bisa membuat mie ramen yang Fiat ramen seperti ini sepertinya sudah empat menit barusan bukan satu jam ya tapi saat empat menit nah ini step kedua step kedua itu kita teratur botran system to drain the water put all sessioning mix awal well kita berhenti buka ini nah ini ini untuk meniriskan air yang ada di dalamnya wuhh canggih canggih loh nah ini memang sepertinya pandul mungkin ini baru setelah itu kita tiriskan baik kita tiriskan atau kita jam the water in the closet nah ini ini dipirisan seperti ini diangkat-angkat juga boleh sambil dikocok-kocok juga boleh wah ini gua ini juga ngantuk ini sebenarnya jadi banyak menguapkan nah sepertinya udah oke mohon maaf ini masih merekamnya masih pakai HP nih pakai HP merek ini nah ini menek Xiaomi nah kemudian kita tamburkan bumbu-bumbu nah ini kita tuangkan bumbu-bumbunya ayolah kita tuangkan bumbu-bumbunya mix all mix mix all shersoning indah sini ini nggak ada yang nganu ini soalnya bumbu-bumbunya aromanya ala-ala planetnya pak ndel planet uforian nah kalau ini bumbunya ini dari sebenarnya ini dari nganu ini dari nganu lah intinya dari kalau yang bumbu-bumbu lembut ini dari pasir-pasir pasir-pasir yang petebangan di angkasa di atmosfer itu nah kalau ini bawangnya ini bukan sembarang bawang ini bawangnya ini kalau kalau sana onion bawang siapa bahasa Inggrisnya ini ini buka atau enggak ya buka aja mungkin buka-buka campur-campur campur-campurkan oke kita aduk-aduk terus aduk-aduk sampai merata ini udah semuanya merata ini nah ini udah siap untuk dimakan nah ini agak spicy guys spicy kayak semacam pedas-pedas menggila gitu ya spicy beat vario dan sebagainya nih rasa-rasa campur-campur ini mungkin enak sekali ini makanannya naruto ini makannya naruto naruto seneng sekali ya kayak gini Satsuki nggak suka Satsuki Pandu juga suka ini ya ini Pandu silahkan Pandu coba untuk buat tutorialnya seperti ini bisa enggak Oh nah ini sulit tuh Pandu ini hanya orang-orang planet sana Pandu Pandu memang guru kita tapi guru kita pun kadang enggak 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 bisa gitu loh bisa buat yang seperti ini Oke begitu Pandu kita makan dulu mari makan tuh guys sebenarnya makhluk-makhluk seperti kami ini seperti saya terus pandu lagi itu itu kita nggak usah makan aja sudah hidup gitu loh dunia kita perlu dengan keajaiban kalau disini kita ya menyesuaikan kalau memang lapar ya makan gitu loh ini ini karena kita ini hmm delicious ini ada ada semacam kayak mie kayak mie biasa ini ini adalah rambut-rambut alien oh no hehehe ini adalah rambut-rambut alien yang kita makan mohon maaf ini saya memang sedikit nanu sedikit sedikit eh terobsesi ternanu terinspirasi aduh 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 adalah guru saya khusus di episode ini kita seperti ini untuk yang lain ya oke oke begitu loh begitu temen mari makan dulu makan makan ini enak banget enak banget enak banget enak banget kamennya saya coba sendiri cari sendiri Oke apa ya begitu temen-temen mungkin kita bisa belajar dari beliau dari pandul bahwasannya setiap orang itu mempunyai ciri atau mempunyai sesuatu hal yang itu bertujuan baik-baik karena belajar untuk Oh karena ada di dunia ini untuk mengajari pada kita bahwa setiap orang itu mempunyai keistimewaan jauh-jauh dari tanah lain kita import ke bumi memberitahukan kepada kita semua tentang banyak hal tentang apapun itu everything of everything oke maaf ini kali ini kita buat videonya agak-agak blencing dari kebiasaan kita karena memang kita lagi cari anulah caranya itu cari momen yang rada-rada bisa nyambung bisa nyambung dan kita mungkin itu intinya kita bisa belajar dari siapapun kok bisa belajar dari siapapun dan bisa memberikan atau sharing tentang apapun pada dunia terutama lewat YouTube ini ini tuh temen-temen kita akhiri jangan lupa dulu nih jangan lupa untuk subscribe dan komennya satu bulu ya tunggu karena untuk mengembangkan channel ini itu butuh penyemangat salah satu penyemangannya adalah saya subscriber itu ya kalian kalian ini karena besok-besoknya kita akan lebih serius lagi menggara tentang berpahal tentang pembelajaran kita tentang manusia lah intinya tentang bagaimana kita bisa menjadi seorang manusia yang yang bisa memanusiakan manusia ataupun manusia yang bisa hidup dengan cara menghidupi kehidupan dengan hidup yang berkehidupan nah itulah intinya tujuannya itu barangkali teman-teman punya tema ataupun mau membahas tentang apa itu kita mau membahas tentang apa juga boleh-boleh untuk di sharingkan di komentar ayolah Mas bahas tentang apa gitu yang lebih bermanfaat atau lebih lagi kalian ingin curhat atau apun ya boleh juga disitu nanti kita bahas secara mendalam secara lebih baik lagi tentang kehidupan ini nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan hari ini jangan lupa untuk untuk jangan lupa untuk jangan jangan malu-malu ataupun jangan terlalu terkekang terhadap diri sendiri karena hal-hal baru itu patut kita coba hidup ini luas hidup ini indah maka dari itu kita boleh kok mencoba apapun itu asalkan memang masih baik dan kita masih membuat diri kita lebih berkembang lagi kalau kita penasaran terhadap suatu hal juga boleh kok itu namanya kurios atau hasrat ingin tahu hasrat ingin tahu dalam yang ada dalam diri kita misalkan ingin coba tentang tadi itu mie ramen ya kita coba aja kita beli kemudian kita masak besar kemudian kita makan ternyata ya seperti itu seperti itu saja gitu tapi enak enak-enak ya itu mungkin itu sih yang bisa kita bagikan para penula dan juga youtuber Wonosoko marilah kita bareng-bareng mengembangkan channel kita bersama dengan saling mensupport ataupun saling mendukung channel kita masing-masing ini untuk lebih sharing terutama untuk sharing di YouTube ini untuk sharing bukan untuk cari adsense dan sebagainya itu bonus lah tapi kita itu lebih ke menjalin persaudaraan yang tadinya tidak ketemu bisa bertemu di sini kemudian bisa saling komunikasi saling ngobrol dan ngobrol di komentar kemudian saling menanyakan kabar juga bisa terutama untuk sharing hal-hal yang seperti itu itulah gunanya vlog kali ini untuk vlog selanjutnya diharapkan untuk lebih baik lagi kok meretik di sendiri ya itulah intinya itu terima kasih teman-teman kita akhiri salam Oh ya tak lupa karena ini sudah hampir mendekati lebaran dan mungkin ketika video ini sudah tayang itu sudah dalam waktu yang sudah lebaran maka dari itu saya Ilha Suwarji bersama keluarga beserta teman-teman yang lain mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah semoga kita senantiasa saling bisa memaafkan dan kami mohon maaf seterusnya mohon maaf lahir dan latin semoga ke depan di tahun-tahun selanjutnya kita bisa bertemu lagi bisa lebih bersinergi lagi untuk membangun bangsa Indonesia ini sekecil apapun perang kita jaga persaudaraan kita jaga kesatuan kita jangan sampai atau jangan mau dipecah belah oleh orang lain atau pihak lain salam perdamaian untuk kita semua kita Indonesia kita Pancasila kita negara kesatuan Republik Indonesia setelah lagi saya minta maaf apabila banyak kesalahan berserta keluarga saya bersama teman-teman saya dan apabila ada kesalahan dari teman-teman yang lain sudah kita maafkan semuanya kita kembali fitrah kita kembali menuju hal-hal yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang terima kasih salam selamat menikmati